Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel Subini Anggrek Sahabat-sahabat Pagi-pagi ke samping rumah Aromanya wangi Wangi semerbak Ternyata ini dia Yang bikin lingkungan wangi Ini anggrek Anosmum gigantea Sahabat-sahabat Tapi pagi hari ini Saya tidak akan membahas anggrek ini Saya hanya Sambil menikmati wanginya anggrek ini Saya mau membahas Salah satu anggrek Yang saya punya Hanya satu saja Maksudnya saya punya anggrek ini Hanya satu saja Hanya satu saja Yaitu anggrek ini sahabat Para pal labukensis Ini sahabat Anggrek Para pal saya ini Sudah mekar Seminggu Dari seminggu yang lalu Tapi dia masih bertahan Tapi dia masih bertahan Dia masih Menyuguhkan Menampilkan Kecantikannya Tuh Sahabat-sahabat Anggrek Para pal labukensis ini Berasal dari Kepuluhan Burniu Anggrek ini Tepatnya dari Kalimantan Timur Nah Saya memiliki anggrek ini Atau saya membeli Anggrek ini Kira-kira Dari Dua tahun yang lalu Sahabat Saya dulu belinya Kecil Belinya Panjang daunnya Ini kira-kira Hanya 25 cm Nah ini Sekarang Sudah 60 cm Panjang daunnya Dan yang paling Lebih Saya suka Alhamdulillah Dia Sudah mulai Belajar Berbunga Walaupun Cuma Tiga kuntum Saya Syukuri Saya suka Karena Menurut Teman-teman Yang sudah Memiliki Anggrek ini Lebih dulu Katanya Dia bakalan Rajin Berbunga Kalau sudah Bunga sekali Katanya Nanti Setiap musim Dia berbunga Dengan catatan Tentunya Dengan perawatan Yang Baik Seperti itu Oh ya Sahabat Untuk mengenai Perawatannya Anggrek ini Ternyata Cukup mudah Berdasarkan Bukan pengalaman Ya Karena saya Baru dapat Baru punya Satu ini Berdasarkan Apa yang Sudah Saya lakukan Dan saya Belajar Dari teman-teman Yang sudah Memiliki Anggrek ini Terlebih dahulu Dia menyukai Tempat yang Hangat Dia menyukai Tempat yang hangat Tapi Dia juga Suka air Dengan Istilahnya Berarti Dia harus Sering Disiram Dan Dia juga Harus Ditempatkan Di tempat Yang Kena Cahaya Matahari Walaupun Tidak Langsung Sahabat Dalam Melakukan Perawatan Atau Dalam Merawat Anggrek ini Saya Menempatkan Anggrek ini Saya tempel Di dinding Yang ada Paranetnya Kemudian Tapi atasnya Saya kasih UV Tuh Atasnya Saya kasih UV Jadi Kalau Jam-jam Anggrek ini Kalau jam-jam 12 Sampai Jam 12 Sampai Jam 2 Dia Kena Matahari Langsung Dari Bawah UV Tidak Langsung Yang namanya Dia Kena Cahaya Matahari Dari UV Berarti Menghasilkan Lingkungan Yang hangat Kemudian Anggrek ini Juga Saya Tempatkan Di pinggir Yang Secara Otomatis Kebutuhan Udaranya Akan Terpenuhi Dengan Bagus Karena Sebelahnya Ada Lorong gang Lorong gang Jadi udara Disini Cukup Lancar Kemudian Untuk Memonih Kebutuhan Airnya Karena Karena Dia Suka Air Maka Saya Menyiram Dua Hari Sekali Kemudian Dalam Menanam Ini Saya Beri Juga Mos Mos Hitam Mos Hitam Ini Harapan Saya Bisa Mampu Melembabkan Di Lingkungan Akar Anggrek Sehingga Walaupun Disiram Dua Hari Sekali Maka Kebutuhan Airnya Tetap Akan Terpenuhi Seperti Itu Sahabat Sahabat Kemudian Bagaimana Dengan Perawatan Perawatan Yang Lain Maksudnya Seperti Pemupukan Penanggulangan Hama Untuk Pemupukan Tetap Saya Lakukan Saya Memberikan Pupuk Seperti Juga Atau Bareng Dengan Anggrek Anggrek Yang Lain Yaitu Dua Minggu Sekali Kemudian Untuk Pupuknya Ganti Ganti Dan Yang Paling Sering Saya Menggunakan NPK Seimbang Tapi Ganti Ganti Kemudian Untuk Pengendalian Hama Sama Juga Seperti Anggrek Anggrek Saya Yang Lain Saya Perlakukan Ketika Dia Sedang Sepek Sampai Kenop Karena Saya Takut Gagal Ini Juga Saya Berikan Insektisida Jadi Insektisida Saya Berikan Di Anggrek Para Palsaya Ini Yaitu Mulai Dari Dia Ketahuan Sepek Sampai Kenop Nah Kalau Sekarang Sudah Mekar Baru Tidak Saya Berikan Insek Seperti Itu Sahabat Sahabat Saya Juga Baru Tahu Ternyata Anggrek Ini Juga Aromanya Wangi Alhamdulillah Aromanya Wangi Sahabat Sahabat Itulah Yang Saya Lakukan Dalam Merawat Anggrek Ini Alhamdulillah Ini Anggrek Sudah Mulai Belajar Berbunga Oh ya Sahabat 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 Sebelum Saya Akhiri Video Ini Perlu Saya Sampaikan Juga Bahwa Sebenarnya Jenis Parapal Labukensis Ini Maksudnya Jenis Parapal Ini Tidak Hanya Labukensis Tapi Ada Juga Parapal Likoki Ada Juga Parapal Serpen Seperti Itu Nah Parapal Parapal Tersebut Perbedaannya Di Warna Bunganya Dan Daunnya Sahabat Tapi Kebetulan Saya Belum Punya Jadi Saya Belum Bisa Ngomong Insya Allah Semoga Kapan Kapan Saya Bisa Memiliki Anggrek Anggrek Parapal Yang Lain Karena Mengingat Memang Harganya Sahabat Harganya Yang Lumayan Sehingga Kemarin Kemarin Takut Tidak Bisa Ngerawat Takut Di Tempat Saya Tidak Bisa Berbunga Sehingga Saya Nyoba Satu Dulu Karena Ini Alhamdulillah Anggrek Ini Bisa Berbunga Di Tempat Saya Insya Allah Saya Tidak Mau Merawat Atau Ingin Memiliki Jenis Jenis Yang Lain Sahabat Sahabat Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Sahabat Yang Sudah Nonton Dan Sudah Subscribe Untuk Yang Nonton Dan Belum Subscribe Saya Tunggu Subrabenya Dan Bila Anda Suka Silahkan Like Bila Bermanfaat Silahkan Share Tentunya Selama Pembuatan Video Ini Banyak Tutur Kata Yang Kurang Pas Banyak Kata Kata Yang Salah Untuk Itu Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya